Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani pimpin upacara peringatan HUD ke-65 Provinsi Jambi tahun 2022 di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Kamis pagi 6 Januari 2022. Dalam pidatonya, Abdullah Sani menegaskan tentang komitmen Pemprov Jambi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memimpin jalannya upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi ke-65 Tahun 2022 yang mengangkat tema Jambi Pulih Jambi Mantap yang digelar pada Kamis pagi 6 Januari 2022 bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi. Hadir dalam acara tersebut pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Perkopimda Provinsi Jambi, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro dilingkup Pemprov Jambi dan Tamu Undangan. Dalam sambutan, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui PISIMISI Jambi Mantap 2024. Sani menjelaskan pembangunan Provinsi Jambi sudah berlangsung selama 65 tahun dan patut bersyukur atas perjalanan pembangunan Provinsi Jambi sampai saat ini. Dalam pelaksanaannya pembangunan Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dan bekerja sinergis dengan semua pihak terkait mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Perkopimda Provinsi Jambi, Perkopimda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi, BUMN dan BUMD swasta, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan. Dirinya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam membangun Provinsi Jambi. Jambi yakin dengan Jambi mantap kita, manakala kita bersama-sama untuk mewujudkan Jambi mantap ini. Insya Allah, Jambi pulih dan Jambi mantap akan dapat terwujud pendaknya. Saya ingatkan kepada kita semuanya, tentunya bagi kita, ya dari Pembrok, ya dari Perkopimda, ya dari Bapak Mali Pak Kapolga, DPR, dan lain sebagainya, ya dari komponen masyarakat semuanya, itu bersama-sama. Selagi kita masih di Jambi, tugas di Jambi ataupun mungkin di Jambi, maka berlakulah di mana bumi dipijat, di situ langit dipijat, di mana tembilang tercacat, di situ taman tumbuh, dan di mana ranting batak, di situ air disuruh. Artinya semuanya harus merasa memiliki Jambi ini. Jambi adalah milik kita sama-sama, milik kita bersama, dan tentunya adalah untuk membangun Jambi lebih baik adalah juga tugas bersama dalam kebersamaan. Wakil Gubernur Abdullah Sani menambahkan dalam perjalanan Provinsi Jambi, ada berbagai capaian dan semuanya itu berkat usaha bersama dan program yang berkelanjutan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.